Terima kasih telah menonton Malam itu Dewi Wandan Kuneng dipanggil oleh beberapa prajurit khusus Tanpa punya firasat buruk sedikitpun, dia mempersiapkan diri sebaik-baiknya Dia mengira malam itu Raden Kertabumi tengah membutuhkan pelayanannya Selesai berhias secantik mungkin Dia dikawal dua prajurit, segera keluar dari keputren Dewi Wandan Kuneng tidak diantar menuju ruang pribadi Raden Kertabumi Melainkan justru diminta masuk ke dalam sebuah kereta tertutup Di dalam sana telah menunggu Kimasahar Dewi Wandan Kuneng bertanya-tanya dalam hati Demi menenangkan hati Sang Dewi Kimasahar mengatakan bahwa Sang Dewi dibutuhkan Raden Kertabumi Yang kini berada di Istana Majapahit Jawaban Kimasahar tidak memuaskan hati Dewi Wandan Kuneng Apa yang diperlukan dari seorang selir seperti dirinya di Istana Majapahit Kecurigaan mulai merebak di hatinya Dan kereta pun terus berjalan menjauhi Istana Keling Di tengah malam buta Kereta itu bergerak membelah jalan raya Kimasahar diam Tak ada suara dari mulutnya Dewi Wandan Kuneng mulai disergap kecemasan Kecemasannya semakin memuncak Ketika dia mengetahui Bahwa kereta itu berbelok ke arah hutan Keluar dari jalan yang seharusnya menuju Istana Majapahit Mau dibawa kemana kah aku ini Paman Tanyanya Cemas Kimasahar menahan perasaannya Ada rasa kasihan di hatinya Paman Katanya lagi Mengetahui pertanyaannya tak beroleh jawaban Kimasahar bingung bagaimana harus menjawabnya Tak sekalipun dia menoleh Matanya tak bergedip Menerawang Menatap ke depan Paman Kembali Dewi Wandan Kuneng bertanya Kimasahar menarik nafas Memaafkan hamba Kusti Ayu Dewi Wandan Kuneng tak memahami apa maksud ucapannya Memohon maaf untuk apa Paman Kimasahar kini malah menunduk Dan memejamkan matanya Firasat buruk bergelayut di benak Dewi Wandan Kuneng Cemas dia memperhatikan sekeliling dari balik jendela kereta itu Pepohonan hutan mulai terlihat semakin lebat Bukankah kita salah jalur Ini bukan jalan ke istana Majapahit Suara Dewi Wandan Kuneng terdengar ketir Tak ada jawaban Suara roda kereta dan derap kaki kuda Meningkahi kesunyian mereka Tiba-tiba Kimasahar menatap wanita cantik berambut keriting di sampingnya Yang ditatap ganti menatap Tampak perasaan takut menguasai matanya Kimasahar masih ragu-ragu Untuk mengucapkan sesuatu Namun Belum sempat Kimasahar membuka mulut Dari belakang terdengar derap kaki kuda yang dipacu kencang Dia mengernyitkan dahi dan menoleh ke belakang Di tengah kegelapan Tepat di belakang kereta yang membawa dirinya Dan Dewi Wandan Kuneng Ada sekitar enam orang berkuda tengah mengejar Mata Kimasahar menyipit Mencoba memastikan siapa mereka-mereka itu Dan matanya mendapati Enam penunggang kuda itu adalah prajurit khusus istana Keling Dia bertanya-tanya dalam hati Enam penunggang kuda itu Memacu kudanya dengan kecepatan tinggi Sekarang Mereka telah menyejajari kereta Kimasahar segera memerintah kusir kereta Untuk menghentikan laju kuda Hentikan kereta Teriak Kimasahar Mendengar perintah seperti itu Sang pusir segera menarik tali kekang kuda Dua ekor kuda penarik kereta tertutup itu Meringkik nyaring Laju kereta perlahan melambat dan kemudian berhenti Enam prajurit penunggang kuda bergerak ke depan Masing-masing menarik tali kekang kudanya Dan menghentikannya Dan menghentikannya Dengan cekatan Mereka turun dari pelana Dua diantaranya menyerahkan tali kekang kuda kepada temannya Kemudian bergerak setengah berlari Menghampiri kereta yang memuat Kimasahar dan Dewi Wandan Kuning Benak Kimasahar masih berjejal tanya Tak beda pula dengan Dewi Wandan Kuning Dari luar pintu kereta Dua prajurit itu tampak menyembah Hamba menyusul kanjeng menteri Hamba diutus secara rahasia oleh kanjeng radian kertatumi Kata salah satu dari mereka Kimasahar mengernyitkan dahi Hamba diutus untuk menyerahkan surat khusus ini Beserta peti tertutup ini Kepada kanjeng menteri Kimasahar membuka pintu kereta Prajurit itu menyodorkan sebuah surat Dalam gulungan lontar Berbungkus kain merah Disusul kemudian Prajurit yang lain Maju menyodorkan peti berukuran sedang Kimasahar menerima surat dan peti itu Kedua prajurit menyembah lagi Pesan dari kanjeng radian kertatumi Surat berikut peti itu harus segera dibuka Setelah Hamba beserta teman Hamba Meninggalkan tempat ini Tak ada yang boleh tahu isi surat itu Kimasahar menganggu Lalu memberi isyarat bahwa Kedua prajurit tersebut boleh pergi Sesaat kemudian Enam prajurit itu menaiki punggung kuda Berputar arah Kembali berlari membelakangi kereta Dia tercenung sejenak Matanya mengawasi lekat-lekat peti di pangkuannya Dan surat di tangan kanannya Sedangkan Dewi Wandan Kuning Yang tetap duduk di sebelahnya Hanya bisa terdiam Tak tahu harus berbicara apa Hidanu Kimasahar memanggil kusirnya Kusir yang dipanggil segera turun dari kusirnya Dan dengan terbungkuk-bungkuk Berjalan ke belakang menghampiri Kimasahar Kidanu Kusir tua itu Menghaturkan sembah Ambilkan pelita Perintah Kimasahar Kidanu bergerak ke depan Mengambil pelita yang tergeletak Di bawah jejakan kursi kusir Lalu dia menyalakan sumbu pelita itu Dengan menyulutkannya pada api pelita yang telah menyala Sebagai lampu penerang di depan kursi kusir Pelita kecil yang telah menyala itu Segera dibawa ke tempat Kimasahar Ki Pegang pelita itu Aku mau membaca surat ini Di sudut yang lain Dewi Wandan Kuning tetap terdiam Kidanu menunduk Sengaja tidak berusaha melihat apa yang dilakukan majikanya Kimasahar segera membuka gulungan daun lontar yang dia genggam Kimasahar menarik nafas panjang Dengan bantuan cahaya pelita yang dipegang Kidanu Dia mulai membaca surat itu Cukup lama Kimasahar membacanya Setelah selesai Dia menarik nafas lagi Ada kelegaan di hatinya Dia lalu menoleh ke arah Dewi Wandan Kuning Kusti Ayu Maafkan hamba Hanya itu yang keluar dari mulut Kimasahar Dewi Wandan Kuning masih tetap tak memahami apa maksudnya Maksud paman apa Dan apa isi surat dari Raden Kertabumi yang baru paman baca Kimasahar menatap wanita itu lekat-lekat Nanti aku ceritakan semuanya Lalu Kimasahar menoleh keluar Ke arah Kidanu Putar balik Sekarang kita menuju rumahku Dengan tangan yang masih memegang pelita Kidanu mengangguk patuh Lelaki tua itu segera ke depan Mematikan pelita di tangannya Menyimpannya di tempat semula Lalu menaiki kursi kusir Kereta berputar perlahan Kemudian Begitu sudah sejajar dengan jalan Disentakkannya tali kekang kuda Dua kuda penariknya kembali meringki Lalu berlari menyusuri jalan yang telah dilewati Terima kasih